Assalamualaikum, selamat pagi di kesempatan kali ini Mama Rosie Garden akan cara repoting tanaman agar akar tidak rusak atau cara memindahkan tanaman dari pot yang sudah kekecilan ke pot yang lebih besar tetapi akar tidak rusak dan tidak stres jadi tanaman masih tetap subur caranya kita pencet-pencet pot yang sudah kekecilan ini saya sudah sediakan potnya yang mau diindahkan lalu kita tinggal nah, dituang saja kita pindahkan ke pot yang lebih besar dan kita tambahkan medianya setelah itu kita tambahkan lagi medianya sampai memenangi pot media yang saya gunakan ini media sekulanya teman-teman campuran antara tanah sekamentah dan pupuk dicampur sekalian lalu kita siram nah, setelah disiram baru bisa kita gunakan setelah 8 hari atau setelah 1 minggu nah, gunanya diamkan selama 8 hari tujuannya adalah supaya sekam itu terfermentasi karena kalau sekamnya belum terfermentasi itu bisa panas dan tanaman akan kepanasan dan mudah mati nah, ini media yang saya gunakan sudah terfermentasi ya teman-teman ini hasilnya setelah direpotin ini sukulen topsy turvy kenapa saya pindahkan ke pot yang lebih besar karena kalau tanaman tidak dipindahkan ke pot yang lebih besar maka dia tidak akan berkembang besar lagi karena nutrisinya itu sudah sudah tidak mencukupi selain itu juga kalau sudah terlalu besar memenuhi pot begini cara menyiramnya juga tidak tidak mudah terserap ya teman-teman dipencet potnya dan tidak mengurangi media media yang lama cuma memindahkan aja dan tambahin media yang yang baru tapi media yang sudah di fermentasi repotting ini dilakukan bukan berlaku untuk sekulun aja tapi berlaku buat semua jenis tanaman hias agar akarnya tidak rusak sekarang giliran saya mau repotting begonnya lapak kucing ini karena udah rimbun banget makanya akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar saya sudah sediakan potnya nah ini potnya lalu kita tambahkan medianya media yang saya gunakan untuk begonia tapak kucing ini yaitu media sama dengan media yang saya gunakan untuk sukulen tapi saya tambahkan sedikit dicampurkan sedikit dengan daun bambu supaya apa? supaya pot yang lebih besar ini kalau diangkat tidak terlalu berat dan cocok juga untuk tapak kucing ini karena begonia itu suka media yang poros selain itu juga daun bambu juga bermanfaat untuk menhiburkan tanaman caranya sama ya teman-teman kita kepak-kepakkan potnya supaya akarnya yang di dalam pot tidak putus dan tidak melekat pada potnya yang lama lalu kita tuang dengan hati-hati nah lihat teman-teman ini akarnya sudah sudah mengelilingi medianya memang sudah saatnya lalu kita masukkan pot-pot yang lebih besar tadi yang sudah kita siapkan kemudian tambahkan medianya sudah selesai teman-teman ini hasilnya jadi kelihatan rimbun masih tetap kelihatan rimbun tapi potnya tidak kecilan dan nanti akan lebih rimbun lagi karena medianya sudah ditambahin nah itulah tadi teman-teman cara repoting agar akar tidak rusak dan tanaman pun masih segar dan tidak stres terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih